Saya yakin yang namanya akun Instagram itu sangat-sangat krusial banget buat bisnis kita dan tau gak sebetulnya 95% dari cyber security yang terjadi di dunia itu datangnya ternyata dari human error dan tentunya kita pengen mengatasi hal ini agar akun Anda, terutama akun Instagram itu jadi jauh lebih secure dan tentunya jauh dari yang namanya hacker dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Lady tempat kita belajar tentang seputar pemasaran media sosial dan so dengan top kita tadi, kita akan bicara tentang sebenarnya bagaimana cara mengamankan akun Instagram kita agar terlepas dari yang namanya hacker dan lain-lain seperti yang Anda tahu, hal ini sering banget disepelekan oleh kebanyakan orang yang menggunakan Instagram karena mereka merasa bahwa yang namanya ya hacker itu ya siapa sih yang mau nge-hack akun-akun kecil atau ekon baru gitu ya nah ini yang salah sekali, karena yang namanya orang nge-hack gitu ya terutama kayak nge-hack akun Instagram itu sangat besar sekali dampaknya karena banyak banget pencurian-pencurian data gak cuman sedar curi akun Instagram karena saat akun Instagram Anda mungkin connect dengan WhatsApp-nya Anda bisa connect dengan yang lain, itu juga bisa berimplikasi atau merembet gitu ya dari satu platform bisa jadi ke platform yang lain which is, jadi harus hati-hati dengan yang namanya data breach atau yang namanya hacker terjadi nah di Instagram sebetulnya ada cukup banyak feature-feature yang tentunya Instagram sendiri sudah develop atau kembangkan untuk bisa menghindari yang namanya hacker, akun aktivitas, akun Instagram itu bisa di-hack dan sebenarnya itu yang saya akan ajarkan kepada Anda dari beberapa perspektif yang tentunya bisa menjadi gambaran buat kita tentang mengamankan akun Instagram itu sendiri nah, bagaimana cara kita mengamankan akun Instagram? Anda bisa buka akun Instagram Anda, klik yang di pojok kanan atas ada namanya settings gitu ya Anda bisa pilih settings di pojok kanan atas kemudian Anda bisa klik di bagian security jadi ada tingkat, kalau misalnya mungkin punya Anda akun di Indonesia gitu ya Anda bisa cari pilihnya kayak keamanan atau pengamanan yang intinya gambarnya kayak ada gambar centang di dalam perisai ya nah, klik security, di sini Anda bisa lihat ada feature baru yang menurut saya cukup menarik dari Instagram di mana dia melakukan namanya security check-up ya, kalau Anda perhatikan di sini ada security check-up gitu ya di mana ada panduan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengoptimalkan yang namanya security dari akun Instagram kita tetapi sebelum itu, saya mungkin share kepada Anda yang namanya ada yang disebut dengan namanya login activity jadi di step nomor 2 adalah namanya login activity di mana login activity ini, kalau kita klik Instagram bisa memberikan kita informasi tentang ya siapa sih yang sedang login di akun kita gitu ya saya akan coba ngecek dulu ya akun ini bagian security, login activity di sini Anda bisa perhatikan, ya ini saya misalnya gitu ya Anda bisa klik confirm kemudian bisa lihat lagi di aspek-aspek yang lain kemudian Anda juga bisa coba lihat di akun-akun lain contoh saya coba lihat ke akun yang lain saya klik, oke di sini saya ke log out oke, karena ini ke log out saya akan coba pakai account yang lain misalnya account yang ini ya ini akun dummy yang lain yang udah lama gak dipakai ya kita pilih login security, login activity nah ini juga sama ya masih di, gak ada data bridge atau gak ada sesuatu yang sifatnya fishy atau ya sesuatu yang kita gak inginkan gitu ya saya coba lihat lagi mungkin di account dummy yang lain apakah ada activity unusual atau yang boleh dibilang cukup sering atau cukup boleh dibilang jadi potensi kadang-kadang di sini Anda bisa lihat gitu ya di login activity kadang-kadang bisa jadi yang muncul bukan cuma Anda atau bisa muncul lagi orang lain dan itu Anda bisa klik titik tiga Anda bisa klik log out jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa ada tempat di lain dari Anda gitu ya di lain dari tempat kota Anda atau misalnya hati-hati bagian ini kadang-kadang provider atau ISP Indonesia jadi koneksi dari internet Anda yang connect pada HP tertentu bisa jadi gak sesuai dengan GPS yang dibaca sama Instagram it's okay tetapi yang penting adalah Anda perlu mengamati dan mencermatin mana saat Anda buka di login activity yang mana yang aktif itu biasanya adalah device Anda yang real jadi kalau Anda sedang buka Instagram dan aktif satu berarti itu ya itu diri Anda sendiri terlepas dari mungkin lokasinya gak seakurat yang asli misalnya gitu ya karena saya baru-baru saya perhatikan kadang-kadang bisa jadi lokasi yang diberikan Instagram itu gak sesuai sama lokasi yang kita berada ya itu wajar gitu ya karena ISP atau provider Indonesia itu kadang-kadang spot lokasinya bisa jadi di host ke beberapa daerah yang bukan daerah yang kita berada ini seperti itu nah kemudian Anda bisa perhatikan sekali lagi di login activity tadi Anda pastikan lokasi di beberapa yang menurut Anda gitu ya aneh gitu ya misalnya jadi kayak di luar negeri atau di India kadang-kadang bisa nampak kayak gitu ya di Jepang mungkin tau-tau login nah itu Anda harus hati-hati kemudian Anda tinggal lokasi kalau sudah Anda juga bisa menyalakan namanya two-factor authentication dimana two-factor authentication itu bisa dari tiga macam yang saya pribadi rekomendasikan ada yang namanya WhatsApp gitu ya ada juga yang namanya authentication app dimana authentication app itu yang saya biasanya juga sangat pakai yang juga rekomendasikan oleh si Instagram sendiri kemudian juga ya message atau SMS gitu ya juga bisa jadi ada tiga yang bisa Anda pakai mana yang paling buat Anda pakai saran saya sih nyalain aja semuanya kalau memang nggak ada masalah jadi kalau Anda pakai WhatsApp silakan pakai WhatsApp gitu ya authentication app itu mungkin saya mungkin share kepada Anda authentication app itu apa jadi Anda bisa pakai yang saya biasa pakai adalah namanya Google Authenticator dimana Google Authenticator itu juga tools free gitu ya dimana Anda bisa lihat semua kode-kode yang nanti bentuknya kodenya seperti ini ya dimana kode-kode ini nanti Anda integrasiin sama aplikasi Instagramnya tinggal di scan QR atau enter setup key gitu ya Anda tinggal buka dan nanti akan ada key yang tergenerate setiap kalian ada login jadi setiap Anda login di Instagram atau ada orang lain login ke Instagram Anda dia akan diminta kode dari Google Authenticator jadi itu namanya two-factor authentication sangat baik sekali buat Anda pakai kemudian disini Anda juga bisa cek berdasarkan security checkup gitu ya dimana security checkup ini dia akan bantu kita untuk melihat katanya password passwordnya buat yang lebih bagus atau yang lebih kuat gitu ya menurut dia gitu ya password ini kan di-update-nya ini ya tanggal 15 bulan 2 2021 jadi sudah lumayan lama jadi menurut sama Instagram itu sebaiknya dibuat yang baru agar lebih kuat gitu ya kemudian Anda juga cek berdasarkan email email Anda mana yang bisa Anda pakai gitu ya contoh email kemudian Anda juga bisa Anda bisa ubah juga ya update emailnya seperti apa kemudian bentar ya kenapa saya tidak bisa back nah kemudian Anda juga bisa ngecek berdasarkan mobile phone dengan WhatsApp juga bisa termasuk dengan two-factor authentication two-factor authentication itu yang tadi ya dengan WA SMS maupun Authenticator App jadi sebetulnya sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu Anda untuk yang diberikan oleh Instagram untuk mengamankan akun dan sekali lagi ini mungkin hal yang terkesan sepele sekali yang mungkin jarang sekali orang lakukan kenapa? karena saat Anda tidak lakukan Anda tidak merasa bahwa akan tidak terlalu banyak kok yang sampai mau nge-hack saya misalnya gitu ya itu jangan disepelekan sekali lagi karena kalau Anda sepelekan seringkali seringkali saat Anda kejadian misalnya akun Anda toko kebobolan benar-benar gitu ya kemudian Anda panik dan sebagainya macam tentunya Anda ingin menghindari hal itu terutama buat akun bisnis karena jangan sampai di-hack kemudian hasil kerja keras Anda bertahun-tahun berbulan-bulan gitu ya menjadi sia-sia atau hilangkan sayang sekali tentunya Anda pengen ya menjaga itu baik-baik sebagai aset bisnis Anda dan perlakukan dia sebagai aset yang Anda harus jaga dan harus Anda amankan ini kurang lebih sedikit banyak insight yang bisa saya share pada Anda terkait dengan apa yang disebut bagaimana cara kita mengamankan akun Instagram kita sekali lagi yang paling krusial menurut saya adalah Anda harus memanfaatkan namanya two-factor authentication dengan authentic character app boleh dengan WhatsApp boleh dengan SMS boleh dan ingat baik-baik kalau Anda konekin dengan nomor HP dengan SMS pastikan nomornya dijaga baik-baik karena sering banget orang Indonesia sudah buat akun dengan nomornya kemudian nomornya otomatis hindarin seperti itu jangan sampai jadi pada Anda kurang lebih itu yang bisa saya ingatkan jadi pada Anda terkait dengan aspek hal ini kalau memang Anda juga suka dengan video-video ini dan pengen belajaran lain pastikan ada subscribe di channel ini dan feel free buat tulis komentar berikan masukan buat kita juga di komentar di bawah dari video ini saya akan sangat senang banget saat Anda memberikan feedback buat kita ataupun topik-topik mungkin yang menarik buat kita bahas lagi ke depannya dan kurang lebih itu isi dari video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya